So oke, jadi malam ini kita akan ngomongin topik yang ya sepilih-sepilih aja lah buat sharing kita Jadi hari ini kita akan ngomongin soal cewek nih ya, ya gak? Jadi kita akan ngomongin soal cewek dan mungkin bisa dibilang manusia secara umum Jadi disini aku bukan psikolog, aku bukan siapapun Cuman temen kalian aja lah yang pengen sharing Jadi banyak pertanyaan yang dulu aku juga punya pertanyaan ini Dan aku yakin banyak cowok di luar sana yang punya pertanyaan atau wondering hal yang sama Yaitu yang aku pengen cewek bisa apa ya? Bisa jago untuk ngedeketin cewek, untuk dapetin cewek itu apakah aku harus good looking, super good looking Dan super kaya lah atau apapun yang menjadi stereotype cowok itu harus gimana Nah, kita akan bahas hal itu dan kita akan sharing lah soal itu Kita akan meluruskan hal yang sebenarnya gak 100% bener dan juga gak 100% salah Oke, langsung kita mulai aja Jadi, apakah cowok yang biasa aja, yang gak good looking, yang gak kaya, yang uang lanang sih biasa Baiklah, yang gak bagus banget, gak terkenal, gak duit-duit oke Apakah mereka itu gak punya kesempatan untuk mendekati atau mendapatkan cewek cantik gitu Atau at least bisa jago lah sama cewek Apakah seperti itu adanya dan jawabannya adalah tidak Jadi, gini ya lor Untuk menjadi seorang cowok yang menarik di mata cewek ya Kamu harus punya kualitas yang gak mereka miliki Kenapa kaya gini, kenapa kamu harus memiliki sesuatu yang gak mereka miliki Ya, karena secara natural psikologi manusia itu kan selalu craving Selalu menginginkan sesuatu yang gak mereka miliki Kalau contoh, why yang kaya gini sego Kaya gak mungkin gini sego, mesti kaya pengennya makan indomie gitu Kenapa? Karena kaya gini sego Dan kaya randu indomie, that is why kaya pengen indomie Itu juga berlaku buat psikologi manusia Jadi, salah satu hal atau salah satu contoh yang berlaku buat cewek adalah Cewek itu makhluk yang lemah Mereka itu merasa lemah dan ya memang lemah gitu loh Lemah secara fisik maupun mental Itulah kenapa Cewek suka seseorang atau seorang cowok yang powerful Yang strong, yang risk taker lah, yang kendel Kemudian cewek itu makhluk yang insecure Seayu-ayunya cewek berhubungi, dia itu insecure gitu loh Jadi, se insecure cowok itu sebenarnya lebih insecure cewek Itulah mengapa aku merasaknya ketika ada cowok yang digawih minder oleh cewek gitu loh Itu artinya berarti kue ini minder, digawih minder oleh makhluk yang minder gitu loh Jadi, kamu tuh lemahnya lemah gitu loh Itulah yang kita sebut dengan sindrom nice guy ya Jadi, ketika seorang cowok itu gak bisa stand for himself itu Yang namanya nice guy Dan cewek itu akan memanipulasi nice guy Karena mereka tahu bahwa cowok nice guy itu ya lemahnya lemah itu Oke, sampai disini paham Dan kualitas-kualitas itu tadi Kalau diistilahkan itu ya Cowok bad boys ya lah Cowok-cowok yang punya kualitas seperti itu Kualitasnya diri yang gak pun dimiliki oleh cewek Cowok yang kendel lah Cowok yang restaker Cowok yang powerful itu Disebutnya cowok bad boys Atau at least kita bisa Ngasih istilah Cowok leader lah Cowok pemimpin Eh Oke Terus Jadi Apa ya Bagi cowok Sexual market value Jadi Relationship antara dua gender itu ada yang namanya Sexual market value Jadi setiap gender Pria dan wanita itu punya value masing-masing Yang menjadi daya tarik seksual antara Dua polaritas seksual Dua polaritas gender maksudnya Kemudian Itulah yang menjadi privilege bagi cowok gitu loh Bahwa Misalnya cowok itu sexual market value-nya lebih luas dari cewek Kalau buat cowok nih kita Tertarik sama cewek Pasti pertama kali yang dilihat itu Fisiknya lah Karena apa? Karena kita makhluk logika Kita kan dominan logika nih Jadi Kita pasti Dominan menganggap Apa yang kelihatan dulu lah Gitu Yang lain bisa disampingkan Nah Buat cewek nih Ini Apa ya Lebih kompleks lah Jadi Gak cuman fisik Sama materi aja gitu Ya memang Cowok yang good looking itu Lebih gampang lah Cuman gak jaminan juga Gitu loh Kita yang cowok biasa pun juga bisa Sekali bersama cowok good looking Untuk hebat Untuk Apa ya Mudah mendapatkan cewek itu Bisa juga gitu loh Kalau kita udah punya jam terbangnya Gitu Kenapa? Karena Ya setiap cowok itu Terlahir ya Natural born seducer gitu Simpelnya ya Semua cowok itu Udah bakat fuckboy dari lahir Gitu loh Maksudnya kayak gitu So Jadi apa ya Aku cuman mau bilang sih Bahwa stereotip Cowok yang Pengen deketin cewek Atau pengen Jago lah Soal cewek itu harus good looking Harus super kaya Atau apa Ya Enggak sih Enggak selalu Karena aku dulu Waktu sering main malam Aku kenal sama Seorang mas-mas lah Bisa dibilang senior gitu ya Pada waktu itu Dia mungkin Empat atau lima tahun Lebih tua dari aku Jadi Seperti ini Due hobi aneh Lur hobi ini Seneng aneh Itu loh Nyedai Atau nikung Lebih tepatnya nikung Cewek Yang Wih dua cowok Dan dia tuh Lebih tertarik Ke cewek Yang cantik Tapi dua cowok Yang ganteng gitu loh Karena bagi dia Itu sebuah challenge Gitu loh Ketika dia bisa nikung cewek Dari cowoknya yang ganteng itu Sebuah challenge buat dia Dan Lapan per sepuluh Dia dapet gitu loh Padahal dia orangnya biasa Secara ekonomi juga biasa Bahkan masih nyusahin orang tua Tapi dia punya kualitas lain Gitu loh Jadi poinnya Yang ingin aku sampaikan adalah Wih ojo minder bro Ojo minder yang Kau ini Bukan cowok yang paling kaya Kamu bukan cowok yang Paling good looking Kamu gak perlu minder Karena se Apa ya Manusia itu emang gak sempurna Jadi mungkin kamu bukan cowok yang good looking Super good looking Kamu bukan cowok yang paling kaya Tapi Mesti Kualitas diri Atau sesuatu Yang menjadi daya tarik Buat lawan jenis Itu udah pasti Karena itu bawaan lahirmu Kamu cuman Aware aja lah Kamu Harus punya awareness Bahwa kamu tuh punya Kelebihan Atau sisi yang menjadi Daya tarik itu Mereka Ojo minder Poin sih minta Sampaikan aja Karena Orang yang minder itu Menyebalkan Menyebalkan bagi cewek Dan menyebalkan Bagi sama cowok So that's it for tonight Have a nice saturday bro